Intro Supardi, Sarjana Pendidikan, Guru Sekolah Menengah Pertama 43, satu atap di Pulau Lakai, Makassar. Lakai merupakan pulau terluar di Makassar. Pelayaran dari dermaga Popsa Makassar ke pulau ini membutuhkan waktu 3 jam. Jika ombak besar, pelayaran memakan waktu sampai 6 jam. Ayat 3 orang anak ini memulai karirnya sebagai guru honor di sekolah ini sejak tahun 2012. Sarjana Pendidikan Universitas Veteran Makassar mengajar mata pelajaran olahraga di sekolahnya. Lantaran penghasilannya sebagai honorer yang belum terlalu menggembirakan, suami Sakinah sesekali meluangkan waktunya untuk menjadi nelayan menangkap ikan di laut. Karena dedikasi dan pengabdiannya yang tulus di ujung pulau itu, Supardi terpilih menjadi salah satu guru sampengabdi dari Dewan Pendidikan Kota Makassar tahun 2021. Terima kasih telah menonton! Sutris Nawati, Sarjana Ekonomi, Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 441 Atap di Pulau Lakang Makassar. Pulau Lakang merupakan pulau yang terletak di tengah kota Makassar. Sutris Nawati yang juga sebagai ibu rumah tangga, setiap harinya menempuh perjalanan darat dengan melewati pematang empang, sawah, dan jalur sungai dengan menyeberangi Sungai Talo untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 441 Atap di Pulau Lakang. Ibu dari dua orang anak ini memulai karirnya sebagai guru honor di sekolah ini sejak tahun 2014. Lulus Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Makassar dan lanjut mengambil akta 4 di Universitas Muslim Indonesia Guru PKM. Karena dedikasi dan pengabdiannya yang tulus di ujung pulau itu, akhirnya ia terpilih menjadi salah satu guru sang pengabdi dari Dewan Pendidikan Kota Makassar tahun 2021. Saya mengajar mulai pada tahun 2014 dan pada tahun itu saya pertama kali mengajar pada mata pelajaran Sini Budaya di Sekolah SMP Negeri 441 Atap Pulau Lakang Makassar. Mengajar di Sekolah SMP Negeri 44 ini saya merasakan yang namanya suka duka, yang mana pastinya suka dukanya saya merasa selalu awet muda bersama anak-anak saya, anak didik saya, siswa-siswa saya, dan rekan-rekan guru bersama di sekolah. Begitu pula dengan dukanya yang setiap hari saya dan teman-teman saya melewati menjalani perjalanan yang sekitar 1 km lebih dari kota di mana kami menjalani perjalanan di pinggiran Pematang Empang sampai ke Dermaga, kemudian kami menaiki sebuah perahu yang di mana kami merasakan yang namanya panas teriknya matahari dan di perahu kami juga merasakan hujan-kehujanan tanpa atap. Akan tetapi menjadi seorang guru adalah sebuah pengabdian yang ikhlas dan sebuah panggilan hati nurani untuk menjadi seorang pengabdi untuk mencintai, mengajar, dan mendidik untuk kecerdasan anak bangsa. Harapan dan impian saya sebagai seorang guru, Semoga ke depannya dunia pendidikan lebih diperhatikan lagi, lebih ditingkatkan lagi, khususnya di daerah terpencil di pulau lakang ini.